Terima kasih guys telah menonton video ini Tapi jangan lupa guys tekan tombol subscribe Karena saya betul gratis Dengan subscribe kamu support channel ini Untuk upload setiap hari Ingat subscribe itu gratis Gadologinya kamu untuk klik tombol subscribe Enjoy Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Ngo Redman Nah sekarang kita masih tetap ya Membahas tipe-tipe soal Kesebangunan segitiga yang sering Muncul di UN ya Nah sekarang ini ada soal Ada sebuah segitiga ABC Itu dipotong oleh Segitiga A oleh garis DE Bentuknya seperti ini nanti akan terbentuk Satu buah segitiga yang kecil Yaitu adalah segitiga apa C DE Nah disini Jika panjang AC itu berapa Itu adalah 18 cm CD nya itu adalah 10 cm Dan panjang BC nya Ini adalah 15 cm Nah sekarang Untuk mempermudah Pengejaan soal ini Nah yang pertama Kita harus Apa Memecah Segitiga ini menjadi Dua segitiga Ya yang sebangun Nah kita lihat disini ada dua segitiga ABC yang kecil Eh yang besar maaf Dan C DE yang Nah disini ada tanda titik Sudut yang Nah ini menandakan bahwa Sudut ini sama besar Berarti disini sudut A Dan sudut E itu sama besar Nah pasti Dia seletak ya Atau bersesuaian Nah kita lihat disini Nah kita gambar segitiga dulu Yang besar ya Ini adalah A B C Ya Nah disini Ini sudut A Ya Nah Kita lihat disini Kita gambar segitiga yang kecil Ya Tapi dengan Bentuk yang sama Ya Nah disini Sudut A dengan sudut E Dia bersesuaian Nah disini Sudut A nya itu ada Di sebelah kiri bawah Berarti disini adalah sudut E Ya Nah Sudut C Yang besar Ya ABC Itu dia berimitan dengan Sudut segitiga Apa Dengan sudut C yang kecil Ya CDE Nah berarti Kalau misalkan AC apa C nya di puncak Berarti ini juga di puncak Nah ini adalah Sisanya Yang D Ya Nah sekarang kita lihat Panjang AC itu 18 cm Ya Panjang CD itu 10 cm Dan BC Nah BC itu adalah 15 cm Ya Nah sekarang kita lihat Panjang CE Nah sekarang kita mencari Dinaik CE CE Dia bersesuaian dengan mana Dengan AC Ya Nah kita cari Sisi Apa Pasangan sisi yang Ada kekurannya Nah berarti Kamu sekarang Apa Ya kita tadi Yang kecil dulu Sekarang kita lihat Ternyata CD Dia Bersesuaian dengan BC Ya berarti disini CD Per BC Dengan masukkan saja Angkanya Ya CE yang kita cari AC berapa Itu adalah 18 cm Ya CD CD 10 cm Ya Dan BC Itu 15 cm Nah sekarang kita lihat Silang 15 dikali CE Ya Ini 10 dikali 18 Berarti CE sama dengan 10 dikali 18 Dibagi 15 Eh Bagi ya Ini Kita bagi dengan 5 Ini 3 Ini 2 18 bagi 3 Itu 6 6 kali 2 Berapa 12 cm Nah Kita yang Yang namanya panjang CE Itu adalah 12 cm Mudah kan Ya Jangan lupa Like video ini Dan subscribe channel Video kami ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh